Hai penuh dengan warna bebas suaranya aku pasang terbaca dan menarik ya Eh lanjutkan kali nah dari situ tambahkan pula setopiknya jadi tadi tetepan kalian mungkin di buku pajaran di dalam rangka itu masih ada apa lagi kan ya karena kalau kita mulai disini masih oh masih bisa ya Nah tambahkan ini bagian bagian tangan itu apa misalnya disini ada tulang kemudian disini ada satu ini ya sama sih sama yang di kakak ya gambarnya pun bebas ya kalau ini kotak seperti apa bebas lah yang penting ada gambarnya dan ada warnanya apakah harus dari situ lagi iya ya harus diberi garis lagi kalau tadi warnanya biru mungkin sekarang warnanya ini adalah ya ya nah gitu ya sama yang pun di belakang ya ini udah mau untuk kayak Nah, itu gimana? Ya, bukan. Ini kundungan, tanya-tanya. Pertudah aja semua bagian. Tungguan apa? Tidak ada nggak? Tidak, bentar ya. Tidak, bentar ya. Tidak, bentar ya. Maaf ya, ada tangguhan jenis. Oke, sudah muncul lagi, Tidak? Tadi, sebuah putih ya. Seperti, ya. Tulang dan sendi, ya. Habis tulang dan sendi apa lagi nih? Berarti kayaknya nih, kayaknya betul-betul memang harus banyak lagi. Ya, betul ya. Jadi, kan dalam pelajaran juga sama, yang itu tulang itu ada fungsinya apa, ya, jenis-jenis tulang itu apa, kemudian dalam itu juga manfaatnya apa, terus kemudian kelainannya juga apa, itu perbanyak lagi sama adik-adik semua, sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa digabarkan dalam satu lantai. Ya. Nah, boleh? Masih lanjutkan dari? Nah, ya. Di sini, bagian-bagiannya misalnya, ya. Nah, masih cukup lah. Kalau malah mulai di sini. Ya, dikit lagi ya di sini ya. Kalau nggak kelihatan ada di sini ya. Misalnya, pengetek tulang keras gitu ya. Di sini ada tulang misalnya lunah misalnya ya. Sama, ini pun digambarin ya. Buletin. Ini pokoknya mah langkahnya sama. Langkahnya sama dengan yang tadi. Beri juga garis juga. Beri itu lebih kecil aja di sini. Pokoknya makin menuju ke luar, itu sih ketebalan garisnya lebih kecil dari yang awal ya. Terus lebih kecil gitu ya. Nah, begitu pula yang sendi juga sama ya. Ada sendi putar, ada sendi turut, sendi pelana, sendi engsel gitu ya. Sama ya. Tuliskan semua di sini. Kemudian beri garis dan pertindah semua. Gitu ya. Itu adalah tangkah kelima ya. Jadi rincikan. Ya rincikan ya. Pokoknya mah tulisin yang menurut adik-adik itu perlu. Gitu. Tulang orang, jadi bagi lagi apa lagi? Misalnya, ada tulang paha misalnya ya. Ada tulang longan, ada tulang apa. Tulisin semuanya. Fungsinya apa? Tulisin lagi cabang lagi, buat cabang, buat poin-poin. Akhirnya, kalau kalian belajar, bisa dilihat dalam kotor lembar. Ya. Oh, sisi berat manusia. Langkah. Langkah terbagi atas apa? Di sini ada kotor, ada kotor, ada kotor tulik. Misalnya nantinya ya. Banyak lagi kemudian menyebar lagi menjadi fungsi-fungsi yang lain. Nah, setelah ini, kurang apa sih ini kita? Jangan lupa juga ada yang ke-6 ya. Apanya yang ke-6? Nah, beri tatapan penting dan beri gambarnya. Kalau ada yang ada yang suka menggambar. Wah, itu apa yang bisa juga. Kalau misalnya kayak kakak gini nih, jangan bisa gambar. Ya nggak apa-apa. Yang penting diingertiin buat sendiri aja. Karena main dari sini, misalnya adalah dibuat oleh kita. Dan untuk kita juga. Nah, misalnya nih, kita kasih keterangan. Misalnya tadi apa ya? Tulang itu tulang keras. Oh, berarti kasih keterangan di sini. Oh, tulang itu terdiri atas. Tidak terdiri atas-tidak terdiri atas. Terdiri atas, tulang keras. Dan terdiri atas, tulang keras. Ya. Nanti tulang dibagi lagi nih. Misalnya tulang keras, paha terletak di bagian. Nah, ada paha terletak di bagian. Nah, ada paha terletak di bagian. Nah, kakak gini engsel. Misalnya ada di lukur. Misalnya gitu ya. Dan sobat gini. Kasih keterangan ya. Jadi tadi-tadi keterangan ya. Gini ya. Nah. Yang berat manusia ini dapat di sini. Misalnya. Berupa. Ya. Kasih warna juga ya. Ini mah ga usah ya. Warna boleh, warna boleh. Bebas ya. Bagaimana adik-adik. Bisa menjelaskan maksud dari garis ini. Menjelaskan 2 point 2. Seperti apa. Begitu ya. Dan beri gambar nih ya. Tuang. Buat apa? Biar nanti tervisualitasikan ya. Ini tuangnya. Ada pulangnya. Tuang. Tuang bekas ya. Nah, tuang ya. Oh, tuang gak gampang ya. Nah, kalau dilihat terlantai, bata kita nih. Tuang. Nah, ada tulang di sini. Pokoknya, di feel angle ya dia. Ini ya. Itu membuatnya. Ini kan kalian keburan nih. Tuang itu kan banyak waktu ya. Jadi, biar materi-materi pelajarannya yang gak menguap nih ya. Gak hilang. Di waktu liburan. Kalian buat rangguman-rangguman bab-bab yang menurut kalian tunjuk. Menjadi bener. Tidak apa? Biar mengingat kembali. Bisa belajar gampang lagi nantinya. Oh, bisa lihat aja kan. Jadi, begini. Tuh. Mau belajar lagi? Buat lagi. Jadi, enaknya belajar itu sambil membuat. Sekalian membaca. Sekalian pengembangan juga. Dan bisa dibaca lagi nanti ya. Gambarnya. 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 Gambar sendiri ini. Gak ada gambar butuh. Misalnya gambar butuh. Ya. Sudah. 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 Ada gambar orang lainnya kan 다되. For me. Yang mewakili semuanya ya. Ada siap jurat dan bisa. Kalian gambarkan. Apapun The Bass. Kalian bisa gambarkan. Gambar. Tanya. Misalkan. Nanti ada, lah ini. Black spam. Gambar pistol. Boleh, nak? Boleh. K Betsco. Yang bisa buat aku. Untuk. Biar lebih. mengerti apa yang dituliskan tadi. Sampai sini dulu ada yang bertanya, Pak? Ada yang tahu nih, Sini Putar, gimana? Sini Putar, ada yang menjawab ya? Sini, gimana? Ketak-ketaknya, ketak, 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 ketak. Sini engkau bisa kalian gambarkan pintu, misalnya di sini ya, ada gambar pintu, misalnya. Tapi, Pak, sekarang itu ada engkau, ya. Sini pelangga gambar kunang, masukkan gambar kunang, tapi kalau kalian bisa gambarkan ya. Sini keluruh, gambar kitor, misalnya. Oh, gitu ya. Yang penting ada visualisasi gambar. Ada yang terkutanya? Ada yang? Amat nih ya, dari TPP dan dari hasil kulitannya. Nanti kalian pasti jauh lebih bagus ya. Pasti jauh lebih bagus membuatnya ya. Jadi, pindangan itu bisa dibuat dari sesuatu yang sudah ada. Kayaknya dilukur dengan hukuman di pulang pada teman-teman di maimed. Ataupun bisa dibuat dari sesuatu rencana. Ya, misalnya. Diburan. Topik utamanya diburan. Mampirin dulu ya. Nah, ini mau kemana nih yang diburan? Apakah mau dia di rumah? Ada. Kalau dia di rumah, harus ngapain lagi. Ada lagi jebarannya ya. Ya, misalnya. Pergi keluar kota. Bebarnya ada lagi. Tulisin sini ya. Rencananya apa aja. Kemudian. Apanya kalau misalnya keluar kota. Apanya? Harus dibawa. Tulisin semuanya. Sehingga nanti kita akan pergi. Ini jauh semua. Iya, iya, iya. Jadi. Kalau ada yang terlihat lebar juga. Tinggal lihat aja lagi nantinya. Jadi, bebas. Ada yang sudah ada materinya. Turangkan. Atau kalian ingin mengisirkan sesuatu. Boleh turangkan dalam untuk main. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Mudah-mudahan ini. Kalian bisa membuatnya nanti ya. Kan kita ada tweet-nya ya. Seperti yang sudah menemukan tadi. Siapa yang mendapatkan. Sebetulnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang bener ya. Untuk mainnya ini ya. Tapi nanti kita tentukan siapa yang paling. Dimilai paling. Mungkin kan. Yang paling bagus. Nanti kita lihat. Lupa. Ima. Ya. Nah. Sudah gitu ngeri. Ini kesini gini. Karena belum gini. Yang otot. Yang ototnya sama ya. Pajam. Jadi akhirnya. Dari awal. Itu pasti gede tebal. Gede tebal. Garis dan warnanya beda-beda ya. Colaboration juga tebal. Makin kesana makin. Ada yang dipotakin. Ada yang hanya dituliskan saja di dalam garis juga boleh ya. Kapan-nya lainnya. Wah ini lebih. Lebih ini lagi ya. Lebih spesifik lagi ya. Dan ini gambarnya juga. Figure-based ya. Bagus sekali ya. Time. Management. Time management ya. Ada hal itu. Ada hadiah tuh. Ada gambar mobil. Ada gambar mobil. Ada gambar mobil. Banyak banget ya. Itu adalah. Salah satu. Management yang lain. Atau. Management yang. Kayak. Kotak-kotak tadi. Nah ini ya. New project. Ini apa yang harus dilakukan nih. Nah ini kayak tadi ya. Ini yang belum ada. Sebenarnya. Artinya kita harus menikirkan. Oh ngapain. Tantanya ini new project. Yang pertama. Planning. Yang berarti kita mengapain sih. Tulisit. Dan research ya. Pengitarnya mau ngapain sih. Kemudian. Apa yang harus dilakukan. Tulisit. Setelah itu. Evalusinya apa. Tulisit. Ya bentuknya mudah begini. Boleh ya. Boleh. Yang penting. Adik-adik bisa memahaminya. Dan intinya. Kalau teori menek itu. Si. Tokok permasalahannya. Ada terletak. Setengah. Detail-detailnya. Makin tua. Itu makin. Ya. Ya. Untuk membuat menek. Jadi. Jadi. Semuanya ini ada yang lain. Selain dilakukan. Selain dilakukan. Ilmu yang kalian. Dapat di semester terakhir. Sebelum naik kelas juga. Eee. Tidak akan lupa. Nanti ini ya. juga merencanakan juga enak nantinya bisa menggunakan di besok siapa yang bertanya boleh kita diskusi kalau kalian ada yang bertanya atau memberikan saran atau ada yang kurang jelas boleh bertanya silahkan dibuka aja micnya saya mau tanya gak? mau game lagi? hadiah boleh dipandukannya tapi sebetulnya mic pun ada maksudnya kan tadi ada manfaatnya ya memang ada beberapa juga yang bukan kurangan ya maksudnya ada beberapa juga yang tidak bisa menggunakan menu tapi menggunakan yang lain contohnya yang terkenal di beberapa bulan yang lalu ya yaitu teknik mengingat cepat atau mengelapak boleh dilakukan yang manapun sesuai dengan yang bahkan kita enaknya gimana enak menulis, enak menggambar boleh pakai enaknya mengingat, mendengarkan boleh yang memakai ya adik memakai tepat yang berupa area tubuh yang pernah kacang berikan waktu yang doang ya sama-sama ini adalah teori man mapping selain dari teori yang memakai tepat yang di bulan-bulan yang lalu so, ada yang bertanya gak? sebelum kita simulasi sebelum adik-adik mengerjakan mandiri di rumah jangan lupa potokan dan kemudian kirim nomor yang mana kan ini boleh dipuliskan di sini nomornya 081 081 081 320 04 04 6621 hubungi nanti boleh kalian ke Teh Nurli teh Nurli maksimal sampai dengan pukul 17 nomor hari ini hari ini ya jadi 17 nomor hari ini tulis nama jangan lupa nama kemudian kelas berapa kemudian juga kulitnya di kulit mana kalau misalnya privat kulit privat kalau TDL tulis TDL kalau misalnya sekolah 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 gitu ya gitu ya ini sampai jam 5 ini nomor nomornya boleh cekat 081 320 04 66 21 silahkan membuat sebagusnya gak ada salah gak ada benar boleh melancang segimanapun bentuknya begini boleh boleh coba bolehkah kalian gak di rumah ada yang lagi bikin gak lagi mencoba bikin gak coba di camnya diarahkan ke kertasnya coba siapa nih yang lagi bikin nih yang lagi bikin yang lagi tolong di sorong si pekerja gak apa-apa belum jadi juga yang mungkin salah ter juga gak apa-apa ada yang lagi bikin ada 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 kalau yang mau menunjukkan sedang membuat apa-apa belum jadi juga masih dalam muncul mulut ada garis pokoknya sudah membuat kertas dan warnanya tolong kelihatan di kamera boleh disorot ke kerajaannya siapa Pak 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 ya alok Pak nih hebat dimulai dari kembali 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 ada lagi yang memperhatikan yang sudah serbentuk aku Zaidan 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 lihat ya background terlalu 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 nah sama ya kaya pasional bulat juga ya bagus ya dimulai tengah ya tengah itu langkah yang sangat bagus Riva Riva ting 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 jadi kira-kira kedepannya mau melakukan apa Riva kita semua boleh jelasin gak itu apa aja yang Riva ini mikirin kedepannya kira-kira mau ngapain terus ada strategi kreatif ide-nya mau ngapain terus to-do list terus problem sama solution kayak kedepannya kelas-kelas kedepannya apa pas berapa kelas 6 SD apa aku TDL oh TDL ya TDL meskipun online tidak mengurangi makna belajar betul Riva ya Riva mudah-mudahan nanti petik naik ke SMP betul ya di rumahnya dimana di Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Timur oke ya selamat buat teman-teman di Jakarta sana mudah-mudahan sukses di TDL nanti boleh kita lanjutkan lagi pertemuan di SMP tadi aku sampai dengan SMP ada ya SMP bahkan persiapan kuliah ya untuk TDL yang menjampau seluruh wilayah Indonesia ya tidak terbatas hanya berpusat di Bandung saja tapi juga seluruh Indonesia bisa merasakan dari bermanfaatan belajar di TDL yang mudah-mudahan terbatas betul betul sama sudah memulai tapi masih dalam mulai tidak maaf kita berhasil untuk yang lebih terlihat terlihat makasih kita masih ada waktu 2 jam ke depan 2 jam ke depan dicuangkan saya bisa boleh meliburan mau pelajaran mau hobi mau apapun tuangkan dalam bentuk main mess warna yang sebagus-bagusnya kirimkan ke nomor maksimal jam 5 sore untuk kita lihat berartinya yang dapat bukan tapi hanya perbatas yang kita selesai lagi mau sampai SMP 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 mudah-mudahan bisa berwarna ya kayak berwarna, crayon, bikinong, terserah apapun itu, uangkan ide kalian apa, kembangkan mendiriannya, kirim ke nomor ada yang mau tanya sebelum kata akhirin sesinya, singkat ya jadi mudah-mudahan bisa memberikan jembaran yang lebih mengalami pembuatan seperti apa, yang jelas dimulai dari bulut, betul ya, wadil sama isi itu mau diisi apa ya kalau bingung isinya apa, ya tadi buku pelajaran misalnya tentang, apa ya bingungan, boleh aja bingungan apa, berencana liburan berencana liburan, liburan boleh tulis, gitu ya masih bingung, film, boleh isinya terserah bebas ya, yang kalian suka aja untuk saat ini ya, nanti ke depannya dimanfaatan untuk hal-hal yang mengingat ke lainnya oke, ada yang bertanya tidak tidak, berarti kita udah mendapatkan dua pengenai doorpress ya yang pertama tadi ada atalan ya, betul gak atalan, kalau diimungkan nomornya yang kedua ada privat, ya dari Jakarta Timur ya ada yang ingin ada yang ingin gak? oh ternyata udah ada yang inginirin ya ke channel ya oke, kita tunggu sampai jam 5 ya sampai jam 5 udah banyak, udah mudah bisa melatih ya gak harus lukis dulu ya kalau udah lukis bagus ya tapi kalau belum kok kok berlaku dari kita ya gitu oke ada penyanyakan apa itu tinggal berlaku yang pentingnya ya banyak berlaku ya tadi, kita tarik kembali ya utama berita cabang, kiri tamen, kongkong, bawah, goreng beri warna spesifikkan lagi ya hal-hal yang detail kasih keperangan-keperangan apakah itu fungsi atau itu contoh beri jamban jangan lupa ya jangan lupa yang bisa di jambang oke kalau ada yang bertanya mungkin udah masuk ingin cepat-cepat simulasi dirumah ya membuat jamban sendiri dirumah boleh kalau gak ada lagi yang bertanyakan perkembangan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua buat kalian juga disini semua ya mudah-mudahan liburannya menyenangkan dan PAS kemarin mendapatkan nilai-nilai yang diharapkan ya jadi pas bagi dapat nanti nilainya tuh wah sesuai dengan harapan karena kalian sudah berita terang berbelajar sudah berjian dan menunggu hasil ya oke kalau tidak ada kakak tutup saya suka sama ada? dan ada? ada ada siapa? lezar 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 pak lezar pak ada? lezar nezar pak nezar pak boleh 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 apa-apa main mapnya Pak pulis itu buat siapa ya kalau jangan liburan boleh jangan liburan boleh suka film tulis itu boleh ya permainan boleh pokoknya untuk berlatih apapun dulu aja itu ya boleh oke semangat ya eh ada lagi ya udah oke kalau nggak ada silahkan ke kalian di rumah kerjakan ya yang semangat-semangatnya jangan tepat saya kata-kata ya karena menyenangkan itu untuk menyenangkan diri sendiri bagaimana belajar menyenangkannya jangan sampai tetap-tetap bebas aja ya bebasin kalian dibuat seneng aja saat mengerjakannya kalau nanti sudah hasilnya juga bakal lebih bagus ya kalau belajar dengan seneng itu pasti nyampe-nyampe nya juga keterimanya juga bakal lebih melakukannya ya kalau tidak ada pertanyaan apakah cukupkan soalnya disini satu ya jangan kemana-mana ini masih ada sesi dua ya tidak tentang kita ada James lagi nih ya bersama dengan Pak Nurul ya ya Alhamdulillah 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 amin terima kasih banyak dari semua yang telah menikmati ya jangan bermanfaat kita jumpa lagi di kesempatan yang lainnya mudah-mudahan sehat selalu tetap juga kesehatan tetap juga protokol kesehatan juga ya oke sehat selalu jumpa lagi di kemudian hari dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama generasi milenial mind mapping sudah menjadi kegiatan yang lanjut dilakukan baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja saat ini dengan mind mapping gagasan pokok pikiran bisa diorganisir dengan baik kemampuan mengorganisir gagasan dan pokok pikiran merupakan salah satu skill yang penting dimiliki oleh para pelajar juga bagi para pekerja dan skill ini tercermin dari proses mind mapping maka dari itu nggak heran kalau kebutuhan akan aplikasi main map sekian hari kian bertambah dan banyak developer yang berlomba-lomba untuk merajai pangsa pasar aplikasi ini buat kamu yang memang sedang mencari aplikasi main maps gratis dan terbaik di tahun 2020 ini berikut ini beberapa rekomendasi yang bisa kamu pertimbangkan lima aplikasi main mapping terbaik dan gratis 2020 number one satu main link aplikasi main mapping yang pertama direkomendiskan untuk kamu adalah main link aplikasi yang satu ini cocok digunakan untuk membuat rangkuman pelajaran model perencanaan pekerjaan dan keperluan lain sejenisnya desain dari meli dibuat dengan simpel dan terdapat banyak skema warna yang bisa kamu pilih dan gunakan ketika membuat main map di aplikasi gratis yang satu ini untuk orang-orang dengan tipe visual main link cocok banget untuk kamu manfaatkan sebagai alat bantu produktivitas number two dua simpel main aplikasi main map selanjutnya yang direkomendiskan untuk kamu adalah simpel main aplikasi yang satu ini memiliki beragam desain dan skema main map yang bisa kamu manfaatkan simpel main memberikan keleluasaan para penggunanya untuk memanfaatkan berbagai macam fitur yang ditawarkan tempat terhadap iklan progres registrasi dan hal lain sejenisnya aplikasi ini bisa kamu coba secara cuma-cuma sebagai bahan perbandingan dengan aplikasi lain dan jika tertarik kamu bisa upgrade ke versi pro dengan membayar satu kali saja number 3 main jet maps main jet maps merupakan aplikasi main mapping free yang awalnya dikembangkan untuk para pengguna PC maupun laptop bukan untuk para pengguna smartphone Android seiring dengan kesuksesannya di pasar software PC main jet maps akhirnya membuat versi mobilnya yang bisa kamu gunakan secara gratis aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 1 juta kali oleh para pengguna Android di seluruh dunia menunjukkan bahwa aplikasi ini menjadi salah satu pilihan terbaik di pasaran number 4-4 Mimain rekomendasi selanjutnya yang gak kalah menarik dari aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah Mimain aplikasi main mapping gratis ini menawarkan berbagai fitur canggih bisa kamu coba Mimain menawarkan belasan desain main map yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan selain itu kamu juga bisa mengubah schema warna pada desain yang kamu pilih pasal dari main mapping yang kamu lakukan di dalam aplikasi ini bisa dikonversi ke dalam bentuk file lainnya seperti PDF, TXT, atau XML yang nantinya bisa dibagikan dengan teman maupun peluang kerja kamu number 5-5 Mimain master Mimain master merupakan salah satu aplikasi main maps dengan fitur terlengkap yang ada saat ini di aplikasi ini kamu juga bisa membuat mengedit dan membagikan main map kamu dengan bebas aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk saling berkolaborasi dalam membuat main map memanfaatkan penyimpanan data online gratis yang ditawarkannya selain itu kamu juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk presentasi loh kalau memang bahan presentasi kamu sudah terangkum semua dalam main map yang kamu buat nggak perlu repot untuk bikin powerpoint lagi nah itulah dia beberapa rekomendasi aplikasi main map yang bisa jadi bahan tunjukkan kamu tetap aplikasi memang memiliki berbagai keunggulan sekaligus kelemahannya masing-masing kamu tinggal yang memilih yang paling cocok dengan kebutuhan kamu Halo adik-adik kembang lagi bersama kata-kata banyak ya tadi kaji sedang menyampaikan mengenai main map nah diantar adik-adik mungkin ini tahu nggak mengenai kenapa harus pakai main map tapi mungkin kaji semula sempat membahas ya mengenai kenapa Terima kasih.